Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya disini Di Teteh Vidar Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat Semoga dilancarkan segala Aktifitasnya, dilancarkan rezekinya Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Baiklah untuk kalian yang baru bergabung Dan belum subscribe, jangan lupa Di subscribe dulu, nyalakan juga notifikasinya Supaya gak ketinggalan video-video Terbaru Untuk kalian yang merasa video ini Jadi tidak bervaedah silahkan boleh di skip aja Oke Seperti biasa, di video kali ini Aku akan membahas sesuatu lagi Pokoknya keep stay tuned Nah, sebelumnya kalian tahu ini apa? Ya betul sekali Ini adalah karet gelang Jadi pembahasan kali ini berkaitan dengan Karet gelang Pokoknya cowok-cowok tonton sampai habis ya Kalian pernah dengar gak Seputar karet gelang Ini yang katanya bisa membuat Tongkat aset berharga Para cowok-cowok ini Jadi lebih keras maksimal Dan lebih lama Pernah dengar gak? Jadi gak perlu obat-obatan mahal Atau ramuan-ramuan yang merepotkan ya Cukup gunakan karet gelang aja Lalu diikatkan di mana? Jadi penggunaan karet gelang ini Ada dua cara ya Mengikatnya ada yang langsung di aset berharganya Ada juga yang diikatkannya di jempol kaki Jadi usut punya usut ada seorang pria Yang berbagi rahasia ya Supaya bisa kuat dalam lakukan permainan Yaitu bermodalkan karet gelang Nah pria ini sudah mendapatkan resepnya ini Turun-temurun dari keluarganya Emang agak konyol sih ya Apa mungkin cuma modal karet gelang Bisa bikin punya mu gini terus? Daripada makin penasaran langsung aja ya Caranya yang pertama ini ya Sediakan karet gelangnya Lalu kalian bisa ikatkan di ibu jari Atau di jempol kaki kanan maupun kiri Ya pilih salah satunya Setelah itu langsung diikatkan aja karet gelangnya Kurang lebih selama 15 atau 30 menit Setelah itu tinggal ikatkan aja karet gelangnya ya Kurang lebih selama 15 menit Oh ya kalian melakukan ini 15 atau 30 menit Sebelum melakukan permainan Oke lanjut Jadi setelah udah diikat 15 menit Dibuka lagi karet gelangnya ya Nah setelah itu kalian bisa lanjut melakukan permainan ya Jangan lupa diawali dengan pemanasan Itu cara yang pertama Nah masih ada satu cara lagi Yaitu dengan cara mengikatkan langsungnya di aset berharga punyamu Jadi dengan mengikatkan karet gelang ini Saat aset berharga kalian sedang bangun Itu bisa membuat jadi lebih besar dan keras maksimal Caranya juga gampang banget Jadi ketika si tongkatnya sudah bangun ya Tinggal diikatkan aja Dililitkan aja karet gelangnya Kurang lebih 10 menit atau 5 menit ya Setelah itu dilepas lagi Nah kalian akan melihat sendiri perubahannya Apa yang akan terjadi pada aset berharga kalian Semua itu terjadi Karena karet gelang ini membantu menjebak aliran darah Yang ada pada area batang kalian Tapi perlu diingat ya Hindari menggunakan karet gelang yang terlalu lama dan terlalu ketat Karena itu bisa menyebabkan aliran darah itu Jadi benar-benar tersumbat Dan menimbulkan yang namanya nekrosis Dimana sel-sel ini akan mengalami kematian Dan bisa menyebabkan aset berharga kalian itu Jadi berwarna kebiruan Bahkan lama-lama jadi menghitam Dan pada akhirnya aset berharga kalian ini Akan mengalami yang namanya kerusakan Nah jadi untuk kalian Sebelum mencoba yang satu ini Jangan lupa dipikirkan terlebih dahulu ya Oke sekian lagi yang bisa saya sampaikan Ambil yang baik-baiknya aja Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak Kurang lebihnya saya mohon maaf Sampai jumpa